musik maka personel yang satu oh kenapa? pokoknya masalah pribadi ya sebenernya peserta nya gak direncanain sih cuma karena akunya aja yang udah kesel jadi gitu lah kesel gara-gara apa ya ya itu udah menumpuk sih jadi kalau Mela mungkin taunya mungkin dia kaget karena emang dia taunya aku kan selalu baik-baik aja aku selalu oke-oke aja dia cerita apa aku dengerin dia curhat si A aku pasti kasih masukan curhat si B aku pasti kasih masukan jadi kalau tadi dia bilang lu gak pernah ngomong ke gue terus lu jidir-jidiran kita tuh bukan yang profesional kerja doang sebenernya kita tuh sahabatan jadi semua cerita kita mulai orang tua pacat semuanya itu kita saling tau gitu dan itu aku sampe nyindirnya kata emang dia udah keterakunya udah parah banget menurut aku ya berhubungan tadi tuh bukan pertemanan ya aku nyindirnya tapi karena kerjaan si profesionalitas kan dia tadi kan bilang lu lu kan keliatannya kita jadi gak kompak ya yang bikin gak kompak keliatan gak kompak siapa gitu aku gak pernah bikin gak kompak bahkan aku selalu memperjuangkan dua serigala gitu selalu pengen bikin dua serigala tuh bagus gitu tapi kayak apa ya seenaknya sendiri dia tuh kayak sama orang si A, si B yang diserah aku karena itu ganti-ganti personir ya siapa yang bikin duluan gitu loh dan aku tetap selalu apa ya ngejaga dua serigala tapi emang kali ini aku kayak udah mentok gitu sih emang sih tapi akhirnya akhirnya kaget ya cuma aku tadi sih ngeliat Pamela nangis gitu malah dan dia ngomong kayak lu jangan seolah-olah gua salah tuh bukannya aku sedih aku malah ngeser jadi kayaknya seolah-olah kayak lu korbannya hello siapa korbannya gitu bahkan boleh browsing lah siapa korbannya gitu yang bikin dua-dua di luaran sana siapa gitu dan ini terus yang bikin netizen bingung tuh siapa yang ngerusak harga dua serigala siapa gitu yang bikin dua serigala gak laku siapa jadi gak usah-usah aduk korbannya karena aku selalu memperjuangkan aku kayak ngejob sendiri waktunya kan aku dari Jawa Timur kan solo kan emang kayak dulu dari orkes-orkes gitu kan itu kan kalo di Jawa Timur kan suka harus apa sih recording yang lagu-lagu di VCD gitu kan nah sekarang pas aku masuk dua serigala itu semua tuh bener-bener dibatasi bahkan gak boleh gitu kalaupun boleh sangat-sangat ribet gitu kan itu dibatasin gitu kan aku udah memprioritisi dua serigala tapi dia kayak dengan mudahnya sama dua lain gitu terus dua serigalanya jadi gak jalan terus aku jadi kayak yang anak sedih banget gitu kayak ya Allah sedih banget gitu gua siapa banget gitu kan tapi tau tau banget gitu tau banget cuma emang kalo dua serigala sendiri sih kayak udah di OV terus dari yang dari yang apa saja itu sebenernya gak di asetinya sih emang bener-bener itu yang terjadi gitu emang itu yang terjadi jadi pas aku masuk dua serigala juga kayak kalau joget-joget aku gak pernah ikut gitu kan gak pernah ikut karena aku emang pengen bikin apa ya dua serigala masa sih jelek terus gitu kan tau aku juga bisa nyanyi ayo lah kita bikin karya gitu kan kita bikin YouTube channel ngaper-ngaper gitu kan masa orang gak bisa berubah gitu tau suaranya Mela juga sebenernya bagus kalo dia mau latihan gitu masa joget-joget dulu makanya aku bener-bener gak pernah kan dua serigala aku gak pernah ikutan jalan-joget yang stasional gitu aku gak pernah karena emang kayak gak sejalan aja gitu aku selalu ngomong sama dia dan dia oke beb tapi kadang-kadang yang kita rencanakan tiba-tiba beda tiba-tiba jadi kayak gini beb kita ayolah jalan live PA ya akhirnya belajar DJ-an tapi terus tiba-tiba ada keluar dia sama yang lain jadi aku kayak jadi jadi pas rencananya kita berdua-dua serigala live PA tapi jawabnya sampe detiknya dua serigala tuh masih sekali live PA dan dia sama yang lainnya tuh udah udah puluhan keliling-keliling jadi kan aku yang ya Allah sedih banget sih terus gimana keadilannya nih aku udah satu setengah tahun mengabdi gitu kan tapi kayak aku gak gila-gila hormat tapi di harga dianggap ada aja enggak gitu loh jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya dianggap